Sikap arogan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Ceyopurnama dalam menghadapi masalah sering menuai kecaman. Cara berkomunikasi yang kurang baik dari Gubernur Ahok kerap merugikan banyak pihak. Kebijakan penggusuran Pemprov DKI Jakarta lagi-lagi memakan korban. Tidak hanya warga yang terkena gusur, wali kota Jakarta Barat yang melaksanakan kebijakan itu juga menjadi sasaran amarah Gubernur DKI Jakarta. Sikap ini dinilai berlebihan. Ahok membentak wali kota Jakarta Barat Anasefendi melalui telpon tanpa terlebih dahulu menyelidiki permasalahan yang diterimanya. Padahal tindakan wali kota Jakarta Barat terhadap kasus yang melibatkan pemilik rumah yang bernama Andre Sukri ini sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Mengenai salah lokasi tidak mungkin. Sesuai dengan perundang-undangan, undang-undang nomor 51 tahun 60, wali kota punya hak untuk mengosongkan dan membongkar tanah milik yang dikuasai oleh orang lain. Sikap arogan Ahok kepada bawahannya tidak hanya terjadi kali ini saja. Nasib stali tiga uang juga diterima oleh mantan kepala dinas pertamanan dan pemakaman Ratna Diakurniati. Ahok mencecar Ratna saat terapat di balai kota karena dianggap tidak mampu menangani kasus suap lahan pemakaman di DKI Jakarta. Sikap arogansi Ahok berakhir dengan lengsetnya Ratna dari jabatannya. Kekurangan Ahok dikomunikasi. Dikomunikasi bisa tidak menimbulkan kegaduan. Komunikasi bisa tidak bikin perang saudara. Setiap kepala daerah sebaiknya menyikapi setiap masalah dengan arif dan penuh perhitungan. Karena penyelesaian masalah dengan luapan emosi dapat merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat. Tim MNC Media melaporkan.